Dian Sastra menjajah peran laga yang belum pernah dilakoninya selama ini. Dan tidak main-main, aktris yang sudah lama tidak bermain di film layar lebar yang akan tayang di seluruh bioskop mulai hari ini, 27 Agustus 2015, Dian Sastra berperan sebagai pacar dari seorang aktor laga dan juga pesisilat Yayan Ruhian. Karena itu, Dian juga dituntut untuk bisa fighting di film yang juga diperankan oleh Hamis Daud, Eris Kareng, dan Kelly Tandiono ini. Meski terbiasa bermain di film drama dan baru kali ini artis cantik ini bermain di film laga dan langsung memerankan adegan fighting di dalamnya. Namun begitu tidak membuat Dian merasa canggung, sebaliknya ia tetap menunjukkan sikap profesional dengan melahap dengan baik setiap adegan yang diberikan kepadanya. Dan di luar dugaan, ibu dua orang anak ini juga masih sangat prima untuk melakukan adegan fighting yang sangat penguras tenaga, sekaligus bisa mengundang risiko terkena cedera tersebut. Namun untungnya, semua dilakukannya dengan baik dan lancar. Dan lebih salutnya lagi, kesuksesan Dian memerankan aksi fighting itu diperoleh tanpa adanya latihan sebelumnya dengan lawan fightingnya Kang Yayan. Mereka hanya bertemu langsung di lokasi syuting dan hasilnya tidak mengecewakan. Dian nampak kuadran gesit saat melakukan serangan, seolah dirinya memang terbiasa melakukan adegan fighting. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Ini ditampil sama karyayaan, jadi lumayan lah sangat karyayaan yang kajum. Tidak! Semoga tangan Anda akan berhenti. Ya, saya tidak pasti, besok emang itu. Ya, saya tidak pasti, besok. Adegannya, ya itu. Adegannya, ya itu. Adegannya, simpel banget kan. Gitu kan, tapi cukup berkesan. Karena saya ketemu dengan seorang Dian Sastro, dengan Kelly Tandiono. Ya, siapa sih yang tidak tahu seorang Dian Sastro? Ya, sebagai penata laga sekaligus pesilat, Kang Yayan mengaku tidak ada kesulitan saat harus beradu fighting dengan Dian, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah melakukan latihan. Sebaliknya, Kang Yayan justru sempat dilanda rasa gugup karena bertemu dengan Dian Sastro. Jadi tidak heran jika ia merasa sangat senang bisa beradu acting di satu frame bersama Dian Sastro. Dengan jujurnya pria kelahiran Tasik Malaya, 19 Oktober 1968 ini mengaku kalau adegan itulah yang paling berkesan baginya. Dian Sastro. Alhamdulillah ya, karena buat saya mengenal mitra main kita itu sama dengan menghapal koreo gitu kan. Jadi nggak bisa, yang penting hafal koreo karena kalau kita hafal koreo, di hafal koreo tapi kita tidak saling mengenal gitu kan. Itu jadinya apa ya, nggak kena gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!